Dua kelopok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Khatib Sulaiman di kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengemankan situasi. Sejumlah remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam di jalan raya Khatib Sulaiman, kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu di antaranya tampak terjatuh dari sepeda motor dan menjadi sasaran sejumlah pihak lawan. Mengantisipasi terjadinya aksi serupa, sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang serta Polsek Jejaran menggelar rahasia cipta kondisi di sejumlah titik rawan. Satu persatu kendaraan yang melintas dan menggunakan kenal pot brong dihentikan dan dilakukan pemeriksaan. Kenapa kami tegas terhadap kenal pot brong? Kenapa-kenal pot brong? Inilah yang menjadi awal mereka tawuran. Kita tahu sendiri keresahan masyarakat terhadap tawuran. Tawuran pada malam hari, terutama jam kosong-kosong, jam-jam yang kecil itu, itu dimulai dari kenal pot brong. Ribut-ribut di jalan, akhirnya berkelahi, akhirnya terjadi tawuran-tawuran antar muda. Dalam raja ini, sebanyak 50 unit kendaraan roda dua dengan kenal pot brong berhasil diamankan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan dan AIN News melaporkan. Tak terima diganggu saat bermain catur, pemirsa seorang dokter di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya balita berusia tiga tahun. Usai videonya viral, langkah tegas dilakukan dengan melakukan pemecatan terhadap dokter tersebut. Seorang dokter sekaligus Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Sulawesi Selatan, emosi saat seorang balita mendekatinya di dalam sebuah warung kopi. Sang dokter yang sedang bermain catur bersama rekannya terganggu dengan ulah balita. Bocah berusia tiga tahun ini menjatuhkan papan catur pelaku hingga berhamburan. Meski ayah korban sudah memohon maaf, namun pelaku terus membentak korban. Akibatnya korban terluka di bagian bibir. Tak terima atas perlakuan pelaku, ayah korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Anak kecil datang, terlapor sementara mencatur. Tiba-tiba anak kecil datang, yang namanya anak kecil, mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil. Yang korban sehingga dia terjatuh, pada saat terjatuh terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir. Upaya lanjutannya apa yang dilakukan? Ya, karena sudah dilaporkan secara resmi di Poros Tabes Makassar, maka saat resmi Poros Tabes Makassar, unit PTA akan segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya, cari alat bukti. Kini polisi masih mendalami penyelidikan kasus ini. Sementara pihak rumah sakit tempat pelaku bekerja menyebut, aksi pelaku merupakan urusan pribadi dan tak ada hubungannya dengan rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Aksa, Ainyus, melaporkan. Okdom polisi di Kabupaten Ogan Ilir, Subatera Selatan, berdadak viral, lantara mengeluarkan kata-kata tidak pantas hingga menyinggung masyarakat. Kapolres Oki pun langsung mengambil tindakan tegas. Inilah video saat oknum polisi yang bertugas di wilayah hukum Polsek Pedamaran, Polres Oki, Sumatera Selatan, viral. Dalam video tersebut, oknum polisi mengeluarkan kata-kata tidak pantas sehingga membuat ketersinggungan masyarakat. Diduga kata-kata tersebut menyinggung dan menggores hati warga. Alhasil, videonya pun viral karena sempat terekam kamera warga saat itu. Akibat kejadian tersebut, Kapolres Oki langsung mengambil langkah tegas. Oknum polisi tersebut, seketika itu langsung dimutasikan ke Mapolres Oki dan menjalani pemeriksaan serta pembinaan. Oknum polisi tersebut kini telah meminta maaf serta menyesali perbuatannya. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainews melaporkan. Keluarga Bribda Ignatius Tui Frisko Sirage Pemirsa menolak keras pernyataan kepolisian yang menyebut korban tewas tertembak karena kelalaian seniornya. Keluarga Bribda Ignatius berharap para pelaku diproses dengan adil dan dihukum seberat sesuai hukum yang berlaku. Mabes Polri telah merilis penyebab kematian Bribda Ignatius Tui Frisko Sirage anggota Densus 88 anti-teror asal Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut keterangan yang disampaikan, insiden yang menewaskan Bribda Ignatius disebabkan oleh kelalaian kedua seniornya Bribda IMS dan Bribka IG. Menanggapi informasi tersebut, pihak keluarga korban menolak keras pernyataan itu. Menurut mereka, pihak kepolisian menutupi alasan sebenarnya dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Pihak keluarga berharap kasus kematian Bribda Ignatius diproses dengan seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Tertembak dengan alasan tidak sengaja, itu kami sangat menolak keras pernyataan itu. Itu sepertinya Polri sengaja sepertinya menutupi permasalahan yang dialami kanak kami ini. Nanti ketika proses pengadilan, kami berharap diproses secara hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Pandi menambahkan guna mencari keadilan atas kematian anaknya. Pihaknya di keluarga besar Dayak telah menyerahkan kasus tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum Hotman 911 yang diketuai oleh Hotman Paris Petapea dan Jelani Christo. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, INews melaporkan. Informasi lainnya, Pak Mirsa, diterjang ombak besar saat hendak melaut sebuah perahu nelayan tenggelam. Sementara dalam waktu yang sama, sebuah kapal yang sudah pulang mencari ikan menabrak perahu nelayan yang justru akan berangkat ke tengah laut. Inilah detik-detik perahu nelayan saat melintasi pelawangan pancar Punggar Jember saat ombak besar. Sejerus kemudian, perahu dengan awal kapal empat orang nelayan itu pun terhempas ombak besar dan karam. Namun beruntung empat nelayan langsung berenang ke pinggir pantai sehingga selamat dan tak ada korban jiwa. Di waktu yang bersamaan saat ombak besar menerjang kawasan pantai tersebut, sebuah kapal nelayan yang sudah pulang mencari ikan tiba-tiba menabrak perahu kecil yang justru masih akan berangkat mencari ikan di tengah laut. Tabrakan itu membuat perahu kecil tersebut rusak para. Namun, awak perahu selamat lantaran langsung ditolong oleh nelayan. Selalu diusaha korai-korai jeber, melaksanakan patroli dan kontrol wisata pantai pancar puder, serta memberikan imbauan terhadap nelayan agar selalu tetap berhati-hati karena sudah memasuki musim kemarau. Petugas mengimbau para nelayan untuk berhati-hati saat mencari ikan menyusul ombak besar saat ini tengah menerjang kawasan pantai selatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan. Pemirsa wisatawan mancanegara di Bali kembali berulah. Sepasang wisatawan tersebut diduga nekat berbuat mesum di pinggir pantai dan viral di media sosial. Inilah video viral yang beredar di media sosial yang memperlihatkan pasangan wisatawan asing yang nekat berbuat asusila di pinggir pantai. Tanpa mengenal malu, bule tersebut berbuat mesum di hamperan pasir yang diduga di sekitar kawasan pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Pasca viralnya video tersebut, Bankamda Desa Adat Canggu bersama Linmas Tempat dan Jajaran Polsek, Kuta Utara menelusuri lokasi dan meminta keterangan sejumlah orang untuk memastikan kebenaran video tersebut. Dari keterangan warga dan petugas yang berjaga 24 jam di kawasan itu, dipastikan bahwa lokasi video dibuat tidak benar berada di pantai Batu Bolong. Kita di Bakamda, Batu Bolong, atau wilayah Desa Adat Canggu, sudah menerjunkan atau menaruh orang-orang. Kebetulan ada anggota selalu stand by di pantai Batu Bolong setiap hari, Pak. Pak, orang-orang yang ada di sekitar pantai Batu Bolong itu sudah diminta keterangan, Pak? Sudah, sudah. Hasilnya seperti apa, Pak? Dia tetap juga bilang tidak ada. Ketua Bakamda Desa Adat Canggu juga berharap petugas segera menindak lanjuti kebenaran video tersebut agar tindakan asusila atau pornografi semacam itu tidak terus-menerus mempengaruhi parwista Bali. Pemerintah juga diharapkan dapat menindak tegas wisatawan asing yang telah merusak budaya Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, AINews, Maporka. Ramasan rumah di kampung Empang, Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Besarnya keubaran api membuat warga panik. beginilah situasi kebakaran dengan asap tebal menghitam yang muncul dari kawasan kampung Empang, Kapuk, Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara minggu siang. Besarnya keubaran api membuat warga panik lantaran kebakaran yang kian meluas. Mereka berusaha menyelamatkan diri keluarga dan membawa barang yang tersisa. Api cepat membesar dan merambat ke gudang akibat bangunan yang terbuat dari kayu. petugas pemadam bersama warga berupaya memadamkan api yang terus menyala. Belum diketahui penyebab kebakaran namun dipastikan ratusan warga kehilangan tempat tinggal mereka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Pemirsa gudang tempat penyimpanan kardus di Jalan Perpadan Raya, Kalderes, Jakarta Barat minggu siang ludes di lalap si jago merah. Api diduga dari alat las yang digunakan para pekerja. Allah akbar. Allah akbar. Kumparan api begitu besar dengan cepat membakar seluruh kontainer yang merupakan pabrik atau gudang tempat penyimpanan kardus yang berada di Jalan Perpadan Raya, Kurahan Kambal, Kejabatan Kalderes, Jakarta Barat. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya melokalisir api yang sudah membesar agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas kebangunan lainnya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari alat las yang digunakan oleh para pekerja di lokasi. Sementara asas jalan yang sempit membuat para petugas damkar sempat terhambat saat menuju lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan satu jam lebih dengan 17 unit damkar yang dikerahkan. sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Pahlufi, Anyus melaporkan. Kebakaran juga melanda dua bangunan mes terjadi di jalan Bendaraya Kalindris, Jakarta Barat pada minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat penghuni membakar sampah. Kebakaran api dengan cepat melahap dua bangunan mes di jalan Bendaraya Kalindris, Jakarta Barat tadi malam. Api yang terus membesar membuat warga sekitar panik. Diduga kebakaran terjadi saat penghuni rumah yang tengah membakar sampah, namun api merambat ke bahan yang mudah terbakar hingga api menghanguskan dua bangunan mes.